Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sehat kita jumpa lagi di channel ini Nah kali ini kita akan membicarakan tentang latihan nafas Nah ini penting sekali pada pasien-pasien yang menderita asma misalnya Atau penyakit paru obstruktif kronik Apa itu asma? Apa itu penyakit paru obstruktif kronik? Nah teman-teman bisa lihat di video-video kita sebelumnya Kemudian pada pasien-pasien yang bekas TBC gitu Bekas TB yang parunya mengalami kerusakan karena TB Dan sekarang yang paling terupdate, yang paling terkini adalah Pasien-pasien penderita COVID-19 Pneumonia atau infeksi paru yang diakibatkan oleh virus SARS-CoV-2 Atau COVID-19 kita kenal COVID-19 gitu Nah Sekali lagi kalau Anda menganggap video ini bermanfaat silahkan ikuti Kalau tidak live sajalah Cari video lain mungkin yang lebih menarik Tapi ini hanya untuk Anda yang membutuhkan saran bagaimana Tentang cara Anda mengatasi sesak di rumah Jadi sesak nafas pada pasien-pasien terutama pasien-pasien COVID-19 gitu Itu diakibatkan karena terganggunya proses oksigenasi Pertukaran gas, proses difusinya terganggu pada membran alveoli Kita semua tahu itu Dan itu sampai saat ini belum ada obatnya yang untuk memperbaiki Makanya diberikan oksigen kalau di rumah sakit Diberikan oksigen dengan fraksi yang cukup tinggi Dengan arus yang cukup cepat Supaya bisa menembus membran difusi itu Sehingga pertukaran gas lebih baik Begitu Masalahnya adalah bukan hanya rasa sesak yang pasien itu turun oksigen Kalau dia memakai pulse oksimeter yang dijepit jari itu Seperti pada video kita sebelumnya Tapi juga rasa sesak, rasa berat untuk menarik nafas pada pasien Nah Yang sering kali dianjurkan oleh teman-teman sejawat kita Spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik Itu pasien diminta untuk posisinya Kalau dia tidur prone atau tengkurep Telungkup gitu Tidak terlentang tapi tengkurep Seperti begini Atau Anda juga melihat video-video Yang dibuat di dalam negeri Ataupun dari luar Tentang posisi sujud Pada waktu sujud Oksigen akan terdistribusi dengan baik Pada waktu tengkurep Oksigen akan terdistribusi dengan baik Daripada pasiennya terlentang Begitu Nah kemudian juga kita Pada pasien-pasien yang mengalami sesak nafas ini Kita berharap agar mereka dapat melakukan Olah nafas Terapi fisik Yaitu Breathing exercise Menarik nafas dalam Menghembuskannya pelan-pelan Seperti begitu Ada beberapa alat Namanya misalnya Incentive spirometry Itu sahabat sehat Bisa menganjurkan Mereka yang butuh untuk beli Incentive spirometry Itu ada alatnya Dengan tabung-tabung Seperti gitu Kemudian ada bola-bola Yang apabila Pasien ini Ada selangnya Ke bulut pasien Kemudian pasien ini diminta menarik nafas Bola itu akan terangkat Bola itu akan terangkat Nah sampai batas maksimal berapa Pasien hari ini Dia bisa mengangkat bola itu Kemudian besok Dilatih lagi Sehingga semakin lama Semakin tinggi Artinya Dia dapat bernafas semakin dalam Gitu Volume tidarnya meningkat Apa namanya Cadangan inspirasinya meningkat Jadi Dipaksa nafasnya untuk lebih dalam lagi Dengan apa Dengan menggunakan Alat bantu tersebut Nah Bagi ada yang tidak punya Bisa pakai apa Sederhana saja Teman-teman Sahabat sehat semua Dan juga anda yang membutuhkan Bagaimana cara Melatih untuk Tarik nafas dalam Dengan Gelas berisi air Dan Satu buah sedotan Sederhana saja Prinsipnya kita semua tahu Bahwa Kalau udara kita tiup Melalui sedotan ini Kedalam Air Di dalam gelas Dia akan membuat gelembung Begitu ya Seperti begini misalnya Juga kita tahu bahwa Prinsip Kenapa pasien Terjadi Sesak nafas Pada asma Atau PPOK Misalnya Karena saluran udara Yang menyempit Sehingga Udara yang keluar Pada saat ekspirasi Seperti begitu Dengan cepat Akan menabrak Dinding-dinding Saluran nafas Yang menyempit tadi Zigzag Kemudian Turbulen Terjadi turbulensi udara Sehingga tidak semuanya Udara yang akan dikeluarkan itu Bisa keluar Jadi udara yang masuk Tidak semuanya ditukar Kalau kita ibaratkan bahasa awam Udara kotornya Tidak semuanya kebuang Jadi udara bersih Tidak bisa semuanya masuk Karena udara di dalam itu Tabrak-tabrakan Membuat turbulensi Maka latihannya adalah Pada pasien-pasien seperti itu Kita minta untuk dia bernafas Kemudian Membuangnya Bayangkan Meniup Seperti meniup Lilin kecil Yang lilin itu Jangan sampai mati Kalau ada apinya Nyalakan lilin kecil Tiup Jangan sampai mati Pelan dan panjang Keluarkan pelan-pelan Nah Kalau bahasa awamnya Mengeluarkan gas racunnya Mengeluarkan karbon dioksidanya Lebih banyak lagi Tapi secara medis Kita tahu bahwa Flownya Atau aliran udara Yang pelan tersebut Akan membentuk Aliran yang laminer Seperti begini Satu arah Sejajar keluar Dan dia tidak Tabrakan satu sama lain Kalau kita Secepat juga Atau Itu akan tabrakan Satu sama lain Di dalam saluran nafas Tapi kalau Dia akan keluar Dengan sempurna Nah itu Mungkin sulit Bagi pasien Untuk mengontrol Apakah sudah benar Atau tidak Yang mereka kerjakan Nah cara ini Lebih sederhana Cara ini Dia lebih mudah Untuk mengontrol Apakah Pernafasan Dengan ekspirasi Panjang itu Sudah baik Atau belum Yang dilakukan Tiup aja Seperti begini Kalau beliau Bisa meniup Seperti begitu Artinya Ekspirasinya Masih terlalu cepat Maka Ekspirasi Harus lebih lambat lagi Terlalu banyak Terlalu banyak Jadi tumpah Nah Kalau lebih baik lagi Maka kita akan bilang Pasien bahwa Semakin panjang Gelembung Yang Anda bisa produksi Yang Anda bisa buat Gelembungnya semakin lama Semakin bagus Artinya Anda sudah bisa Mengendalikan arus ekspirasi Dengan demikian Dan untuk membuat Napas panjang tersebut Tentu Beliau akan butuh Inspirasi yang juga dalam Kemudian bernafas lagi Dan hembuskan lagi Nah Semakin panjang Gelembung yang dapat dibentuk Berarti semakin bagus Dia mengendalikan Apa namanya Arus Aliran udara tersebut Keluar Dan Untuk membentuk itu Sekali lagi Dia membutuhkan Semakin panjang Tarik nafasnya Nah dengan demikian Ini sebenarnya Insentif spirometri juga Hanya tidak pakai modal Tidak perlu biaya Sediakan saja Satu buah sedotan Gelas Dengan diisi air Tidak perlu terlalu banyak Mungkin kurangi lagi Sedikit seperti ini Seperti 4 Yang penting dia bisa membuat Dan Anda bisa mencobanya Mulai dari hari ini Semoga sehat selalu Untuk Anda semua Dan Insya Allah Mari kita berdoa Semoga wabah ini Cepat berlalu Dan bangsa ini Tetap akan sehat Dan kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu Untuk Anda semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton